dan kita lihat dari sini untuk pembuktiannya, jadi daun matoa ini sangat lahap sekali jadi apabila di seputaran panjenengan nanti ada daun matoa seperti ini nanti kita bisa kasihkan sama kambingnya, enggak usah dibuang ini sekitar sebagai petarna harus kreatif, jadinya kita kreatif bisa memanfaatkan daun matoa ini untuk pakan kambing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di channel youtube hotel kambing jangan lupa like, subscribe, dan share untuk mengambil informasi tentang dunia peternakan dan berkambingan review kita kali ini adalah memanfaatkan daun matoa kering untuk pakan kambing oke biar enggak penasaran monggo kita ikuti patihan daun matoa yang kering yang biasanya dibuangi para ibu-ibu rumah tangga atau masyarakat biasanya ada di sampah untuk dibakar kita manfaatkan untuk pakan kambing disini kita sebagai petarna harus kreatif jadinya kita kreatif bisa memanfaatkan daun matoa ini untuk pakan kambing monggo jadi kita lihat bersama ini daun matoanya seperti ini daun matoa nah ini daun matoa bisa kita lihat nah ini daunnya bisa lihat daun matoanya ini yang masih hijau ini ya ini daun matoa yang masih hijau tapi kita tidak memanfaatkan untuk pakan kambing tapi kita memanfaatkan yang sudah layu atau yang sudah kering kita memanfaatkan pohon daun matoa ini adalah pakan alternatif harus digala kita sibuk atau kita banyak pekerjaan maka kita bisa kasih solusi makan daun matoa yang kering disini kita bisa kumpulkan bisa kita lihat bersama pohon matoanya yang ini yang hijau-hijau bisa kita lihat bersama yang ini masih hijau kita nanti akan tidak yang kita tidak ambil kita tidak ambil ya pohon daun matoa yang hijau nanti kita manfaatkan yang kering-kering saja nah seperti ini bisa kita lihat bersama disini nah ini nanti daunnya itu kita masukkan ke dalam ranjang dulu kita kumpulkan jadi satu setelah itu kita masukkan ke sar kita kumpulkan nanti kita buat kasih pakan kambing langsung kita kasihkan kita untuk pembuktiannya kita lihat bersama kambing-kambingnya sudah pada makan oke ini bisa kita lihat nah ini pada makan daun matoa ini nah ini kita bisa lihat disini ini lagi makan daun matoa ini bagi dagang-dagangnya nah kita lihat jadi ini untuk pembuktiannya jadi daun matoa ini sangat lahap sekali jadi apabila di seputaran panjenengan nanti ada daun matoa seperti ini nanti kita bisa kasihkan kambingnya tidak sudah dibuang jadi kita memanfaatkan pohon daun matoa ini adalah pakan alternatif untuk dikala kita sibuk atau kita banyak pekerjaan maka kita bisa kasih solusi makan daun matoa yang kering kita lihat bersama kambing-kambingnya sudah pada makan ini kita sebagai peternak harus kreatif jadinya kita kreatif bisa memanfaatkan daun matoa ini untuk makan kambing demikian dan saran dari kami Hotel Kambing Mas Tekno jangan lupa bahagia dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Ngarik selamat menikmati selamat menikmati